Mood yang paling utama. Agak kurang stabil gitu. Iya kurang stabil. Teman-teman, saya lagi bareng dengan junior saya ya. Tapi sekarang sudah jadi guru saya. Ini namanya Mas Tris ya. Orang mana Tris? Saya Jakarta. Jakarta ya. Lokalnya kelihatan. Tris ini founder-nya Kids Motion ya. Kids Motion itu apa tuh Tris? Kids Motion itu rumah belajar sinematografi bagi anak dan remaja. Jadi anak-anak datang ke sini buat belajar bikin film, bikin apalagi. Ya anak-anak di sini kemudian belajar film, belajar fotografi, belajar animasi, belajar videografi, dan juga belajar bagaimana kemudian dia mampu mengelola YouTube. Selain menangkap semangat zaman gitu, apa tuh pentingnya anak-anak buat belajar kayak gini? Saya kira memang hari ini anak-anak sudah tidak bisa dilepaskan lagi dengan gadgetnya. Jadi sudah menjadi aktivitas hari-hari yang sering dan dekat dengan dia. Jadi itu bagaimana kemudian kita atau orang tua atau kita orang-orang dewasa kemudian mampu mula mendampingi agar mereka bisa memberikan kepercayaan untuk mengoptimalkan kemampuannya di bidang kreatif gitu. Betul dengan gadget, kemudian gadget menjadi lebih produktif, menjadi lebih aktif di tangan anak-anak hari ini. Yang sebenarnya itu harusnya bisa dilihat oleh orang tua. Oke, selain terampil secara skill, anak-anak itu mestinya dibekali apa? Supaya bisa menggunakan gadget itu secara produktif, tapi produktif itu kan juga harus terarah gitu. Selain keterampilan teknis, apa yang harus dimiliki anak-anak? Anak-anak dibekali kesadaran bahwa gadget bukan hanya sebagai perangkat untuk bermain game saja, tetapi kemudian diberikan pemahaman bahwa gadget juga bisa dijadikan sebuah alat untuk berkarya. Misalkan kalau di sini anak-anak itu bermain game, kemudian kita dampingi untuk bisa bermain game lebih produktif. Akhirnya membuat club game yang di situ jadi anak-anak tidak terfokus pada bermain game saja. Kemudian juga didampingi untuk anak-anak bisa membuat sebuah konten-konten yang akhirnya dia tidak hanya menonton YouTube, tapi dia bisa melihat aktivitas kontennya. Jadi dia diarahkan untuk jadi kreator juga ya, bukan hanya penonton. Iya, betul. Selama ini kesulitannya apa, Trish? Ajar anak-anak remaja ini untuk produktif menggunakan psikolasi metografi ini? Jadi kesulitan tentunya bahwa anak-anak hari ini kan mereka mempunyai ide-ide yang liar sebenarnya, ide-ide yang segar gitu, ide-ide yang segar gitu yang sebenarnya harus saya rangkum, saya himpun menjadi sesuatu yang ini bisa dibekali untuk mereka mengasah potensinya. Di samping moodnya tentunya. Jadi kalau ada anak-anak atau teman-teman yang mau ngikut kelas mung ini, sekolah mung ini, ada kelas-kelas apa saja yang bisa diikuti? Bagi anak-anak yang tertarik menggali di dunia audiovisual atau cinematografi, anak-anak usia 7-15 tahun silahkan bisa gabung, karena di sini memang kami masih membuka kesempatan untuk usia 7-15 tahun, nanti bisa masuk ke dalam kelasnya berdasarkan level usia. Nanti mereka setiap pertemuan akan mendapatkan materi-materi yang akan mereka tempuh dan akhirnya mereka bisa menaik level. Oke, jadi ada kelas-kelasnya gitu? Iya, ada kelas-kelasnya. Terus soal jadwal bisa fleksibel? Oke, jadwal sementara memang Kids Motion masih membuka kelas cuma 1 minggu, di jam 9, jam 11, jam 2, dan jam 4, itu nanti bisa diisi untuk anak-anak yang memilih untuk di jam berapa berdasarkan level usia. Oke, oke. Terima kasih Tris. Ini bijang-bijang saya dengan Mas Tris. Sekali lagi ini junior yang hebat ya. Semoga Kids Motion makin besar, ditetapkan senias-senias yang tidak kalah hebat dengan Tris. Terima kasih. Assalamualaikum Wr Wb.